Yang pemerintah sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon kembali digelar di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Sidang masih beragendakan mendengar keterangan saksi ahli. Ada pun saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Saka Tatal adalah pakar hukum pidana Prof. Musakir. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan dengan menghadirkan saksi ahli pidana Prof. Musakir, pihaknya akan mengungkapkan bagaimana peran saksi yang dulu berbohong kemudian mencabut keterangannya. Jaksa atau termohon dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal bersikuku jika peristiwa Pina dan Eki di tahun 2016 merupakan pembunuhan. Dalam sidang pamungkas yang digelar di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat, Jaksa menolak seluruh nofum dari permohon yang merujuk pada kecelakaan lalu lintas tunggal. Sedangkan saksi yang diajukan oleh permohon dinilai tidak ada relevansinya dalam peristiwa kecelakaan yang diajukan permohon. Harapannya tentu saja kebenaran akan terupak ya. Tentu saja kami juga ingin tahu ceritanya seperti apa sesungguhnya. Tetapi sesuai dengan fakta-fakta yang kami yakini sampai sejauh ini, kami tetap berkeyakinan bahwa kejadian ini adalah kejadian pembunuhan. Bukan kejadian kecelakaan lintas tunggal seperti yang disampaikan oleh permohon. Terima kasih telah menonton!